Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat ngeluyur Sobat tani dimanapun kalian berada Terutama petani jagung di seluruh Indonesia Tanpa terkecuali Seperti di Kalimantan, Sulawesi, Lampung NTB juga Kemudian Makassar Dan Tentunya banyak penonton channel ngeluyur to Yang ada di luar negeri Seperti Malaysia Halo Malaysia apa kabar Buat petani jagung atau petani yang lain Kemudian yang ada di Amerika How are you my friend I'm from Indonesia How are you friend Yang ada di India juga Apa ya kalau bahasa India Apa kabar itu ya Juga Tentunya yang di Brazil Dan yang ada di luar negeri Sobat-sobat tani, sobat ngeluyur semuanya Salam sukses selalu Dan salam dari petani jagung Indonesia Oke sobat ngeluyur Untuk video kali ini kita akan membahasnya tentang Cara atau tip Memaksimalkan buah atau tongkol jagung ya Yaitu biasanya Sobat tani pasti tahu Kira-kira Dalam penanaman jagung Banyak sebagian tongkol jagung itu Ada yang dua, tiga Atau bahkan empat ya Nah Kira-kira seperti apa Proses untuk memaksimalkan buah tongkol jagung tersebut Mari kita ikuti tip atau Cara yang saya lakukan Selama ini Oke sobat tani Pertama-tama Jika kita Menanam jagung Jagung dari varietas jagung Hibrida Entah itu BC Pioner Ataupun dari NK Dan Petras Dan lain sebagainya Tentunya banyak tanaman yang bertongkol Tiga atau dua atau empat Nah Untuk memaksimalkan tongkol tersebut Kita Membuang Satu atau dua tongkol di bawahnya Atau bahkan Terdapat satu tongkol Yang Ada Anakan tongkol Yaitu Tongkol tersebut Dalam satu tongkol Itu ada dua Jadi prosesnya Kita harus Membuang Kedua tongkol Atau satu tongkol tersebut Ini untuk Memaksimalkan Makanan Atau nutrisi Ya Pada Tongkol jagung yang utama Yaitu yang di atas Atau yang di bawah Yang kedua Nah sobat ngeluyur Apabila tongkol Terdapat Tongkol tambahan Seperti ini 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 masih ada Ulan Nah seperti ini Ini harus kita buang ya Seperti ini Nah Ini adalah tongkol tambahan Ini bisa mengurangi Bobot Atau nutrisi Yang biasanya masuk Menjadi satu ke tongkol ini Bisa terbagi dua Karena di dalam juga Ini ada tongkol Ya Jadi Apa kalau dibilang ini Beranak Kalau ini ya Beranak ya Ini harus dibuang ini Tapi kalau mungkin Buat sayur ini Enak mungkin ya Teman Kemudian Selain itu Kita Harus Membuang Tongkol Di bawah tongkol utama Yaitu Satu atau dua Yang sekiranya Tongkol tersebut Tidak Normal Maka Ini untuk Memaksimalkan Buah tongkol yang utama Kita harus Membuangnya Selain itu Selain kita buang Tongkol yang Tidak normal Bisa dimanfaatkan Menjadi Sayuran Atau dijual ke Pedagang lain ya Untuk melakukan Proses ini Pasti Sudah terlihat Pada tanaman jagung Yang berusia Kurang lebihnya 60 hari Atau 65 hari Setelah tanam Jadi tongkol Sudah keluar Dan kita bisa Membandingkan Atau membedakan Antara tongkol Yang normal Tumbuh normal Dan yang tidak normal Nah sobat tani Mungkin seperti itu Saran atau tips Dari saya Untuk memaksimalkan Buah tongkol jagung Semoga video ini Bermanfaat Buat kalian semuanya Cukup sekian Pembahasannya Tentang Pembuangan Tongkol jagung Yang sekiranya Tidak normal Dan bisa dimanfaatkan Menjadi Sayuran Atau dijual Ke tempat lain Saya Ramadhan Karim Mengucapkan banyak Terima kasih Sampai jumpa di link Kesempatan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih